Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 32 besar Malaysia Open 2024 di hari kedua. Di babak pertama ganda putra, Muhammad Asan, Hendra Setiawan berhasil menang dan berhak lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan ganda putra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 38 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari unggulan kedua asal India, Satwik Syaira Jerangki Redi, Chirak Seti, dengan skor 18-21 dan 19-21 dalam durasi 44 menit. Di babak pertama tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Natsuki Nidaera, dengan skor 20-22, 18-21 dan 21-14 dalam durasi 1 jam 14 menit. Di babak pertama ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan wakil Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith, dengan skor 21-11, 19-21 dan 21-19 dalam durasi 1 jam 10 menit. Dan Rino Frivaldi, Pita Haningtia Sementari, harus kalah dari wakil Denmark, Matthias Tiri, Amalie Magelun, dengan skor 17-21 dan 14-21 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, di hari pertama Malaysia Open, sebanyak tiga wakil Indonesia berhasil menang dan mengalahkan lawan-lawannya. Mereka yang berhasil menang dan otomatis lolos ke babak 16 besar adalah Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati. Di sisi lain, sebanyak tiga wakil Indonesia harus kalah di babak pertama Malaysia Open. Mereka yang harus terhenti di babak pertama adalah Jonathan Christie, Putri Kusumawardani, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin.